Beberapa hari lalu pabrik kecap SS dan gajah digerbek di wilayah Kudai, Kabupaten Bangka oleh pihak kepolisian lantaran diduga kuat memproduksi kecap dengan menggunakan bahan bangku berupa limbah tebu. Dampak dari penggerbakan tersebut pabrik kecap SS terpaksa ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Merasa kecolongan pihak di Saker Perindak Bangka pun angkat bicara. Menurut mereka, pembinaan dan pengawasan dengan melakukan uji sampel secara rutin sudah dilakukan. Kepala Bidang Industri di Saker Perindak Kabupaten Bangka, Jamhir, mengatakan bulan Oktober 2017 lalu pihaknya sudah melakukan pengujian di BPOM dengan hasil negatif bahan berbahaya. Sementara untuk bulan Oktober 2018, di Saker Perindak masih menunggu hasil uji laboratorium dari BPOM. Kami telah melaksanakan kegiatan rutinitas kami semacam pengambil bahan sampel untuk dicek ke BPOM. Jadi setiap tahun kami mempunyai kegiatan untuk mengambil sampel-sampel jika dianggap ada bahan tambahan makanan. Walaupun bukan di pabrik kegiatan, tapi di IKM yang lain misalnya ada Nusa Tahu, Tempe, Mie Basah, Kartai Kemplang, Kopi. Itu kami ambil sampel. Nanti kami akan ajukan ke BPOM untuk diuji. Nah hasil itu akan diterbitkan BPOM. Jadi setiap tahun kami uji. Nah dalam hal ini kegiatan ini sudah kami ambil sampelnya. Sebelum pemberbakan ini enggak? Sebelum pemberbakan sudah, sudah keluar dari BPOM. Meski saat ini pabrik kecap SS telah disegel pihak kepolisian, namun di Saker Perindak belum akan menarik produk kecap murni di pasaran. Dinasaker Perindak menghimbau masyarakat untuk tidak cepat mengambil kesimpulan atas dugaan kecurangan oleh pihak pabrik kecap murni. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, mewartakan.